Halo teman-teman semuanya, balik lagi di episode ceritamu, Ceritami Dan kita masih tunggu semua jenis cerita-cerita kalian yang sedih ataupun romantis Atau horror sekalipun karena kita nanti kalau dapat cerita kiriman cerita horror Kita bakal buka segmen setiap malam Jumat, kita bakal bacain cerita-cerita horror dari kalian Dan langsung aja kita denger cerita kali ini, kita dapat cerita dari salah satu user di Instagram Oke langsung aja ke ceritanya Hai Kak, aku boleh cerita... Bilang-bilang Hai Kak, aku boleh share cerita aku enggak Kak? Ini kisah aku yang paling dalam banget Kak Tapi tuh ini mirip ceritamu, Ceritami episode pertama Kak Tapi endingnya aja yang beda Terima kasih sudah menyaksikan episode pertama Ceritamu, Ceritami Langsung ke cerita Jadi gini Kak, aku punya pacar, dia di Jakarta Timur, aku di Makassar Aku enggak pernah ketemu sama dia Kak, sekalipun enggak pernah Jadi gimana nih jadiannya? Tapi enggak tahu kenapa rasanya tuh dia cowok yang beda Aku sama dia terpisahkan karena jarak Kak Tapi yang aku rasain tuh, aku deket banget sama dia Awal aku kenal karena dia ngechat aku di WA Pas aku tanya dapat nomor aku dari mana, katanya dari temen aku Dia minta nomor aku karena ngeliat aku sering muncul di snap WA temenku Oke Seiring berjalannya waktu, kita saling nyaman, kita saling sayang Dia nembak aku tanggal 14 Januari 2020 Wow, baru ini ya Lanjut, lanjut Tapi aku ngasih jawaban besoknya karena aku kirain dia cuma bercanda Ternyata dia serius sama aku, woko 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 woi Dan tanggal jadian aku 15 Januari 2020 Jujur aku baru pertama kali pacaran kayak gini, LDR Dia juga tahu kalau aku baru pertama kali LDR Next, kita pacaran cuma andalin chat-chatan dan teleponan doang Kak Dia ngenalin aku di temen-temennya Kak Bahkan aku disuruh save nomor temen-temennya Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa ngomongin temennya Dia sering nge-swe foto aku, nge-swe itu apa? Gitu wih Nge-swe foto aku dengan caption kangen nih Oh mungkin uploadnya, apa ya? Itulah, dia so sweet banget Kak Padahal kata temennya dia anaknya cuek Gak terlalu friendly, tapi dia sabar dan gak gampang kepancing emosi Aku sayang dia Kak Aku percaya Kak, kamu sayang sama dia Seiring berjalannya waktu Sampai gak? Seiring berjalannya waktu, aku sama dia udah 2 bulan lebih Masih seperti awal pacaran Kata dia rindu terus rasanya Aku belum bosan sama dia Tapi kita sama-sama sibuk Kak Ada satu hari aku sama dia Cuman ucapin pagi sama selamat tidur doang di chat Ya karena kita sama-sama sibuk Dia ada turnamen basketnya dan aku ngurus paskip Jadi kita sama-sama ngerti kesibukan kita masing-masing Kata dia gak apa-apa Kita sibuk sama urusan masing-masing Asal kita masih saling sayang Masih saling percaya, masih saling jaga hati Tuan Putri Dia manggil aku Tuan Putri Kak Hai Princess Next, next Kamu manggil dia Tuan Putra Kak? Gila ayah pangeran lah Lanjut, lanjut Dan dia sering ngechat tentang keluarganya Masalah-masalah keluarganya Sering cerita kekurangan dia Dan dia baru jujur sama aku Kalau dia punya penyakit ginjal Ginjalnya tinggal satu Kak Aduh Kok sedih sih Dan masih sekolah ya Eh gak tau deh gak ada keterangan Kita lanjut Ginjalnya tinggal satu Kak Karena yang satu lagi udah didonorin ke mamanya Sad story banget nih Tapi Tuhan berkata lain Tuhan lebih sayang ke mamanya Saat itu dia rapuh Kak Kondisi keluarganya juga lagi gak mendukung Papanya lebih pentingin pekerjaan dibanding anak-anak mereka Kata dia aku gak butuh uang Yang aku butuh itu perhatian dari Papa Dia cerita tentang keadaan keluarganya Dimana dia harus ngurus rumah dan ngejaga adiknya Pada suatu hari dia gak ngechat aku Aku udah spam tapi dia checklist satu Terus Tiba-tiba Aku dicat sama nomor yang aku gak kenal Ternyata namanya Devan Kak Itu cerita baru banget Sumpah Tapi aku Merinding dari sini Dia ngabarin kalau Devan lagi di IGD Disitu aku khawatir banget Kak Gak tau harus gimana nangis doang Yang aku bisa saat itu Nel DR lagi Tiga hari kemudian Devan ngabarin aku Aku seneng banget Kita teleponan sampai tengah malam Kak Karena saking kangennya Aku cerita ke dia tentang rasa khawatir aku Tapi dia cuman ketawa Kak Terus bilang Aku gak apa-apa sayang Wah Devan Saya itu Mi Dia juga bilang Kak Kalau dia selalu berdoa sama Tuhan Kalau jadiin aku perempuan terakhir di hidupnya Mau jadiin aku miliknya Belum Masih panjang Tapi aku cuman tanggepin biasa Karena aku pikir kita gak Gak tau jatuh kemana hati ini Keesokan harinya Betul Setelah itu kami makin kesini Dia makin aneh Dia sering bilang Kamu harus bisa Diandelin Jaga diri baik-baik Jangan telat makan Itu terus yang dia ulangin Dia juga selalu bilang Kalau aku gak mau kehilangan kamu Jadi aku tanya ke dia Kamu kenapa Devan? Kata dia Gak apa-apa Tuhan Putri Oh oke Tuhan Putri Aku sayang sama kamu Pokoknya dia aneh Kak Terus aku buat janji sama dia Kak Aku gak bakalan pergi Dan dia gak ada Gimana? Aku gak bakalan pergi Dan dia gak bakalan tinggalin aku Oh oke Tapi dia cuman bilang Iya insya Allah Tuhan Putri Terus lanjut lagi Dia minta maaf mulu sama aku Aku minta maaf sayang maafin aku ya Tuhan Putri Kata dia gitu Terus aku bilang Apaan sih Dev? Udah ah semakin kesini Kamu makin aneh Jujur Kak Aku udah punya firasat disitu Tapi aku coba positive thinking Jam 3 dini hari Dia ngecat aku Spam aku dengan kata-kata Aku sayang kamu Jaga diri baik-baik Aku kayaknya gak bakalan aktif lagi sayang Setelah paginya Aduh Kau adek-dekan ya aku bacanya Setelah paginya Aku ngebales chat dia Tapi cuman centang satu Berarti dia gak aktif Aku ngechat semua temennya Tapi temennya slow respon banget Dia gak ada kabar Dia ngilang Gak bisa dihubungin Anjir Rinding Temennya juga gak ngebales chat aku Aku pusing Khawatir rasanya campur aduk Dia gak ngabarin aku Dari tanggal 23 Maret 2020 Ini baru banget loh berarti Baru 10 hari Dua minggu Oke Aku udah pasrah Dia ngilang Dan tanggal 1 April 2020 Aku ngelihat snap WA nya Devan Eh snap temennya Namanya Devan tertera Kalau Devan udah gak ada Udah meninggal Devan udah pergi Devan udah mati Aku ngelihat nama Devan Terpampang jelas di tulisan itu Aku langsung ngechat temen dia Dan ternyata benar Devan udah gak ada Devan udah ninggalin aku Temennya juga udah nitip pesan terakhir Buat aku dari Devan Aduh Kita baca ini Sedih Disitu aku gak tau harus gimana Aku nangis kak Ngurung diri di kamar Masih gak percaya Kalau Devan ninggalin aku Devan ingkar janji kak Katanya dia gak bakalan ninggalin aku Tapi nyatanya ninggalin aku kak Devan jahat kak Devan gak jahat Dia mau nyusulin mamanya di surga Kata Devan mau jadikan aku Perempuan terakhir di hidupnya Dan benar itu aku emang perempuan terakhir di hidupnya Masih gak nyangka dia pergi secepat itu Rasanya aku pengen ngutuk jarak Karena aku gak ada di samping Devan detik-detik terakhirnya Masih belum rela dia ninggalin aku kak Sumpah kasihan banget udah LDR Terus Devannya ngilang Aku mau bilang makasih Devan Makasih untuk semuanya Makasih karena udah ngajarin aku Arti kata sayang yang sesungguhnya Tenang disana ya Dev Kamu juga udah ngerasain Udah gak ngerasain sakit kan Kamu juga udah ketemu sama mama kamu kan Selamat jalan Devan Ini kisah aku kak Mau percaya atau enggak Terserah kakak Ini kisah nyata dari aku Siapa tahu Kalau cerita ke kakak Bisa lega perasaannya Hehehe Makasih ya udah ngedengerin cerita aku Oke kita doain Kamu yang terbaik juga ya Semoga dikuatkan Diberi ketabahan Dan semoga Devan juga diterima desisinya So terima kasih udah nge-share ceritamu Ke segmen ceritamu dan ceritami Eh ceritamu ceritami Kita tunggu cerita-cerita lainnya Di episode selanjutnya Bye bye